Ya dan informasi selanjutnya, Aceh merupakan salah satu daerah penghasil ikan tuna terbesar di negeri ini. Di tempat penampungan ikan lampu lobanda Aceh, setiap hari puluhan ton ikan tuna diproses. Harganya menggiurkan, rasanya lezat, gizinya melimpah. Ikan-ikan tuna kualitas ekspor di Aceh dilirik hingga pasaran nasional dan mancanegara. Sebelum dikirim keluar, ikan tuna kualitas ekspor hasil tangkapan para nelayan Aceh ini dibersihkan di tempat pengolahan ikan tuna di kawasan lampu lobanda Aceh. Ikan tuna dibersihkan dan dibelah untuk dipisahkan dari tulangnya. Proses pemisahan daging dan tulang ini dilakukan oleh tenaga terampil untuk menjamin kebersihan produk yang akan diekspor. Kebersihan alat dan pakaian pekerja juga jadi hal yang paling penting. Di tempat pengolahan ikan lampu lo ini, sehari petugas bisa membersihkan ikan tuna sebanyak 40 hingga 50 ekor ikan tuna. Ikan yang sudah dibersihkan disimpan di tempat penampungan dan akan dikirim keluar Aceh dua kali dalam seminggu. Misalnya kalau setiap hari ada 40 sampai 50 ekor. Itu ikan tuna semua ya Pak? Tuna semua. Itu nanti dikirim kemana Pak? Kirim ke Jakarta. Jakarta? Kalau keluar negeri ada Pak? Nggak ada, sebentar masih belum bisa. Ratusan kilogram ikan tuna dibeli dari nelayan Aceh. Harganya berkisar 25 ribu rupiah hingga 40 ribu rupiah per kilogram tergantung kualitas ikan. Semakin besar ikan, semakin tinggi harga jualnya. Pengusaha pengelola ikan di Aceh masih terus berusaha mengembangkan bisnis ikan tuna Aceh hingga ke luar negeri. Usaha ini dilakukan untuk memajukan ke maritiman Aceh dari segi perikanan dan laut dalam negeri. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET.